Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan video kali ini saya akan sedikit membahas tentang Insektisida atau nematisida yang mempunyai bahan aktif karbohuran Nah disini bisa dilihat Insektisida atau nematisida dengan bahan aktif karbohuran 3% Nah jadi bahan aktif karbohuran yang saya akan jelaskan Itu mempunyai merek dagangnya puradan 3GR Nah GR ini artinya granul ya Kalau GR granul jelas bentuknya itu padat dan bentuknya itu butiran ya Berbeda dengan WP Kalau WP itu double powder itu bentuknya padat namun seperti tepung seperti itu Nah terus dengan berat bersih 2kg Harganya kalau di daerah saya ini 35.000 rupiah Nah ini termasuk insektisida yang cukup murah ya Nah puradan ini adalah produk dari FMC Ini adalah FMC ini adalah permulatornya ya Nah kalau tahun 2018 itu puradan Kalau tidak salah itu masih dari produk Dupont ya Dari Dupont Namun masuk ke 2019 itu sudah dibeli FMC Entah itu dibeli FMC atau bagi hasil saya juga kurang paham Yang jelas keampuhannya mengendalikan hama itu masih terjamin seperti itu Nah jadi insektisida atau nematisida puradan ini mempunyai cara kerja racun kontak dan lambung sistemik ya Nah jadi sistem kerjanya itu racun kontak lambung dan sistemik Nah ini berbentuk putiran kewarna umum untuk mengendalikan hama pada tanaman padi dan tanaman jagung seperti itu Nah sebenarnya insektisida ini bukan saja untuk mengendalikan hama pada tanaman jagung dan tanaman padi Ini bisa untuk mengendalikan hama pada tanaman cabai, terus tanaman tomat, semangka, terong, melon, terusan daun bawang, nah terus bawang merah ini bisa Namun banyak ketani yang menggunakan puradan ini untuk menggunakan mengendalikan hama pada tanaman jagung dan tanaman padi seperti itu Nah disini dibalik kemasan bisa dilihat ada tanaman dan hama sasaran Kalau untuk tanaman jagung itu hama sasarannya itu penggerek tongkol Nah penggerek tongkol ini hamanya itu ulat ya jadi ulat yang memang Jadi penggerek tongkol itu adalah hama ulat yang memang melubangi tongkol jagung seperti itu ya Jadi bisa dikendalikan dengan insektisida puradan Nah kalau untuk padi sawah ini hamanya itu mengendalikan penggerek patang, terus hama putih, terus hama pelipat daun Nah penggerek patang ini sama juga dengan sundep seperti itu ya Nah disini ada cara aplikasi Kalau cara aplikasinya ini dengan cara ditabur ya Ditabur Jadi misalkan kalau cara aplikasi pada tanaman padi atau tanaman jagung ini ditabur dengan dicampur pupuk untuk pemupukan pertama Misalkan kalau untuk tanaman padi Nah tanaman padi itu kan pemupukannya dengan cara ditabur Nah jadi insektisida puradan ini dicampur pupuk lalu diaduk lalu ditaburkan ke tanaman dibarengi dengan pupuk seperti itu Sama juga dengan tanaman jagung ya Kalau tanaman jagung nah ini masih sama juga Jadi puradan ini dicampur dengan pupuk lalu ditabur ke tanaman seperti itu Kalau jagung kan mungkin dikecik ya atau dibendam seperti itu Nah terus sebetulnya selain ditabur penggunaan insektisida puradan ini bisa juga dengan cara disemprot ya atau diseprayerkan Jadi kalau disemprot atau diseprayerkan itu kita harus merendam dulu insektisida puradan ini Jadi misalkan biasanya kalau saya pribadi menggunakan insektisida puradan dengan cara disemprot itu harus saya rendam dengan air Nah airnya itu harus air panas Jadi air panas saya masukkan ke jeligen ukuran 5 liter lalu saya masukkan puradan 2 kg Nah setelah itu saya diamkan selama 1 malam atau 24 jam ya semalam sehari lalu saya diamkan dan setelah itu lalu bisa saya aplikasikan ke tanaman Nah kalau dosisnya dengan ukuran tengki 16 liter saya bisa menggunakan puradan ini atau cairan puradan sekitar 30 ml sampai 50 ml Saya ulangi lagi Kalau dengan cara disemprot dosisnya yaitu dalam tengki ukuran 16 liter saya bisa menggunakan cairan puradan ini 30 ml sampai 50 ml Nah kalau disemprot itu kalau bisa pada tanaman cabai atau tanaman koma itu yang umurnya sudah tua ya Atau bahasa mudahnya itu dengan hama yang sudah resisten atau hama yang sudah kebal baru kita bisa menggunakan puradan dengan cara disemprot Kalau misalkan kita menggunakan cara disemprot pada fase vegetatif nah itu nanti kedepannya hama akan mudah kebal Maka dari itu kalau penggunaan puradan dengan cara disemprot itu saya sarankan di periode generatif ya Karena memang salah satunya untuk memutus hama agar yang kebal-kebal ini bisa tewas dengan insektisida puradan Karena memang puradan ini mempunyai bahan aktif karbo furan itu yang menurut saya ini karbo furan ini dosisnya itu sangat tinggi Dan mampu racunnya itu mampu bertahan sekitar 40 hari ya pada tanah seperti itu Nah kalau misalkan dengan cara ditabur itu kita ambil puradan sedikit lalu kita taburkan ke batang tanaman tanaman yang masih muda Tujuannya untuk mengendalikan hama jangkrik, hama semut, walang atau belalang nah terus ulat tanah ya agar tidak merusak tanaman muda kita seperti itu Nah mungkin cukup video kali ini apabila ada yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar Sekian terima kasih